PT. Timah kembali menunjukkan kepeduliannya dalam melestarikan lingkungan di sekitar wilayah produksinya. Hal itu ditunjukkan dengan menanam sebanyak 2.000 bibit mangrove di kawasan objek wisata Pantai Tanjung Pakdan, Kampung Teluk Rubiah, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Senin 20 September 2021. Dalam kegiatan bina lingkungan ini, PT. Timah turut melibatkan stakeholder dan masyarakat serta komunitas-komunitas dengan menanam sebanyak 2.000 batang mangrove jenis perpat. Kegiatan penanaman mangrove ini sebagai upaya PT. Timah untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir, sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan. Kemat Muntok Sukandi yang turut hadir pada kegiatan tersebut sangat mengapresiasi upaya PT. Timah untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Ia mengakui penanaman mangrove memang sering dilakukan di kawasan Pantai Tanjung Pakdan, Namun dengan kehadiran mangrove jenis perpat ini, diharapkan dapat mempercantik kawasan pantai. Ia juga berharap semua pihak dapat terlibat dalam pemeliharaan pohon mangrove, sehingga nantinya dapat tumbuh dengan baik. Ia juga berharap semua pihak dapat terlibat dalam pemeliharaan pohon mangrove. Masih kali ini, saksikan terus Bangka Post Update di channel Bangka Post Official.